Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Ibu Rwanda Watis Selamat pagi, semoga tetap sehat dan selalu dalam Alindungan kelas masalah Bukan gak? Bagaimana kabar Bu hari ini? Alhamdulillah Pak Alhamdulillah Kabar baik Oke baik Alhamdulillah Kita mulai Bu, saya akan sapa adik-adik Peserta Pada hari ini Baik adik-adik Selamat pagi dan selamat berjumpa Kembali di acara Hari Kamis Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Dan tetap semangat belajar Di rumah dan hari ini kita kembali belajar Dengan guru kita Ibu Nur Wendahwati dari SLD Negeri Terituna Subang Hari ini kita akan Sama-sama mendesarkan Orang dari Tema kita hari ini adalah Pengalamanku Dengan subtema pengalaman kecilku Dan pasti Anda memiliki pengalaman-pengalaman yang Indah di masa kecil Pada hari ini kita akan Sama-sama mendesarkan materi Tematik dari Ibu Nur Wendahwati Tema pengalaman kecilku Dan nanti Akan ada Sesi Quick Sesi Kihaja BRB Nanti adik akan Akan Diberikan Tiga soal Dan nanti yang bisa menjawab Akan diberikan Hadiah Nanti akan Cara menjawabnya Nanti melalui Soalnya adalah Pilihan ganda Nanti tinggal adik-adik Mengisi Soal yang Jawab Menjawab soal yang Benar Menjawab soal dengan Memilih Dan menulis Pilihan yang benar Adik-adik sudah siap Silahkan Adik-adik Nanti Mendengarkan materi Dari Tentangnya apa Bukita Nur Endahwat Baik Ibu Sudah siap Untuk Menyampaikan materi Halo Ibu Indah Ibu Nur Windahwat Sudah siap Ibu Oke Kali itu Silahkan Sampai Nur Windahwat Menyampaikan materi Silahkan Ibu Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Pak Samtum Hadi Selama Moderator Hari Ibu 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Siapa saja Selamat pagi Siap Ini sudah siap Siap Ya Oke Saya ada Bu Selamat pagi Kalian sehat Salam sehat Selamat sehat Selamat Sona Belajar di rumah Setelah Selamat 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 Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita akan Apa Menjelang Biasanya Mulai Mulai Apa Terbaik Satu Terbaik Sudah Bulan Itu Video Pesarangan Terima kasih 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 Cahaya ya, cahaya dan latarnya melambangkan alam yang alami ya. Nah, kita itu menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang religius. Bunyi silahnya adalah ketuhanan yang maha etak. Itu adalah silah yang pertama. Next, Pak. Ya, nah yang kedua lambangnya adalah disimbolkan dengan rantai ya. Rantai yang saling berkaitan, yang saling sambung-sambung. Seki empat dan bulatan ya. Itu menandakan adanya satu kesatuan ya. Menandakan bahwa karakter bangsa Indonesia adalah saling menghargai, menjunjuk tinggi kemanusiaan ya. Dan buinya adalah, bui silah Pancasilanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu silah yang kedua. Kemudian, silah lambang berikutnya adalah lambang beringin. Beringin adalah terdiri dari akar-akar yang panjang menunjuk ya, menunjuk panjang akarnya ya. Dan banyak juga akar-akar yang ada di luar itu. Di daun-daun itu muncul juga di situ, di batangnya. Adanya satu kekuatan untuk bangsa Indonesia, untuk persatuan Indonesia disimbolkan dengan pohon. Kemudian, lambang berikutnya adalah kepala banteng ya. Banteng adalah binatang yang suka berkumpul ya. Nah, karakter di bahasa Indonesia adalah menghargai cara diskusi dan berkumpul, maka disimbolkan dengan kepala banteng. Bunyi silahnya adalah Kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusiaan. Baiklah, kemudian lambang yang kelima disimbolkan dengan padi dan kapas itu adalah padi dan kapas itu adalah padi yang beradilan. Jadi, bunyi silahkan. Sama nggak gambarnya? Sama kan tuh gambarnya? Kan sosial bagi seluruh tanya-tanya. Ya, begitu ya. Jadi, teman-teman yang menunjukkan silah dari padi Pancasila. Yang pertama adalah bintang. Yang kedua, rantai. Yang kedua, adalah pohon beringin. Dan tempat, kepala, banteng. Yang kedua, padi dan kapas. Sekarang, kita mengenal tank Pancasila ya. Yang masih kelas pila, kelas satu mungkin ya. Belum begitu. Pancasila. Yang belum mengenal tank Pancasila ya. Nah, tadi tank Pancasila kita ada di dalam bunyi silah Pancasila yang dilambangkan oleh bintang. Kemalusia. Pancasila ya. Pancasila, nek. Pancasila ya. Satu. Bukan betul nggak? Tuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan. Dan lima, keadilan bagi seluruh orang. Tuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan. Pancasila tadi ya. Kalian siap-siap ya. Pembantu ibu untuk menjodohkan lambang dengan silahnya ya. Baiklah. Yang ada di alat, apa, ini kalian ya. Coba, jodohkan lambang dan silah Pancasilanya. Siapa yang mau mencoba menjodohkan? Ya, Kesa. Baiklah, bu. Baiklah sekali. Ayo, Kesa. Dugifah mau? Ayo, gunakan itunya. Aplikasinya ya. Aplikasi Anatofet. Ya, silahkan. Ya, bintang itu ada di silah yang keberapa? Coba. Satu. Tungg di ini kan. Dikariskan. Coba. Pakai itu. Pakai aplikasinya. Kesa bisa? Ya, benar. Satu. Menyulungin barangkali. Satu, benar ya. Pertama. Siapa lagi yang mau mencoba nih? Coba ya. Barangkali, Zu, mau mencoba, Zu. Ya. Gambar apa lagi? Ya, silah yang berapa. Eh, silah keberapa? Siapa yang mau menjawab? Dua. Silah dua. Jawab. Pohon beringin. Pohon beringin, silah keberapa? Pohon beringin. Bagi corek. Tiga. Iya. Tiga pohon beringin. Betul, Zu. Kemudian. Empat, Bu. Empat. Empat. Iya. Tiga pohon beringin. Ya. Tiga pohon beringin. Tiga pohon beringin. Iya, betul. Kesa pinter. Kemudian, silah yang kelima apa? Padi kapas. Padi kapas. Padi kapas. Pinter. Coba ya. Oh, iya. Itu padi dan kapas. Oh, ada yang ini ada yang mencoret padi dan kapas silah pertama belum bener ya yang silah iya. Bu, bu, habusan bang. Iya, ini tadi. Iya, ayo silah ee. Du mau mencoba. Mau mencoba. Ini mau. Iya. Ini ibu ucapkan sekalian kepada kalian. Sekarang kalian siap-siap ya. Ini semuanya betul. Lambangkan silah yang pertama. Kemudian rantai melambangkan silah yang kedua. Kemudian beringin silah yang ketiga. Dan setempat. Padi dan kapas. Pada kelima. Oh, ini. Ini adalah coretan dari Giva. Atau tangan buat Giva. Terima kasih, Giva. Giva sudah. Oke. Yuk, sekarang kalian siap-siap ya. Ada kuis. Ini semuanya benar. Ibu ucapkan terima kasih kepada orang tua yang membantu. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Jadi sekarang kalian siap-siap habis ini ada kuis ya. Oke, adik-adik siap. Akan ada kuis dari Ibu. Bisa apa nyala ya seperti itu? Oke, nanti jawabnya melalui fitur chat ya Ibu ya. Jawabnya ini saja Pak. Karena ini. Langsung saja ya. Pakai tisang langsung saja Pak. Oh, langsung saja. Oh ya. Ada jawabnya langsung saja ya. Pakai tisang langsung saja. Iya, adik, judi. Langsung saja, zu. Coba ini. Tolong nanti baca ya. Ada di. Teknik berani membacakan. Tidak. 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 Hai apa tak emangnya Keja aku oke silahkan Keja ya bu ya coba Keja coba Keja baca oke Pancasila yang benar ya urutannya ada Pancasila 1. Ketuhanan yang hak Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan, PIN, Hikmat, Kebijaksanaan 5. Ketuhanan sosial di seluruh rakyat Indonesia Betul ya? Iya, terima kasih Saya sudah berani membacakan teks Pancasila Ada, ada pada selain laku 4 Agak tertendat ya Saya kembalikan kepada Pak Samsul Bagaimana Pak Samsul? Apakah ini Ya, ini Ibu Ibu Not yang harus Memutuskan Ibu Apakah ini Sesuai? Tutup 2 Pak Sudah, oke Terima kasih banyak Kaisa Riana Sadi Luar biasa nanti Kaisa nanti di chatnya Ditulis nomor HPnya ya Nomor HP sama celahnya Iya Lewat fitur chat ya Nanti nama Nama Nomor HPnya Sama celahnya ya Iya Pak Oke Oke lanjut Ibu Apakah Soal atau materi lagi Silahkan Ibu Kita lanjut materi lagi Salah Materi yang selanjutnya Nek Ya Alah Apa dia Kita tadi Apa Pada waktu Mengunjungi rumah Kepada Berdoa adalah Satu Salah satu Ibadah Sesuai kepercayaan Nah Kita Sebagai Umat muslim Masjid Kemudian Kristen Beribadah Di gereja Kristen Protesan Beribadah Di gereja Dan Katolik Juga beribadah Di gereja Kemudian Umat muda Beribadah Di Bihara Ya Dan Hintu Beribadah Di Pura Ya Di pura Ya Beribadah Di Kelenteng Ya Agama Islam Kristen Protesan Dan Katolik Dalam Agama yang Diakui Di Indonesia Next Nah Ibadah Ibadah Adalah Masjid Misalnya Masjid Dengan Yang Terserah Di Masjid Tempat beribadah Agama Islam Kita Kita Salah Tersama Salah Tersama Terlagi Kita Terawih Tapi Dalam Sekuansi Sekarang Kita Beribadah Dari Masjid Ya Di rumah Ya Yang Bikai CES Hanya Jumatan Jumatan Jum Dengan Penggantinya Salah Salah Baiklah Next Nah Ada Tempat Ibadah Agama Kristen Selesa Dengan Agama Katolik Katolik Dengan Kristen Mereka Beribadah Nah Yang Di Gereja Gimana Tulisan Gereja G Next G E E A Next Pak Toto Untuk Ketomal R E J A Kereja 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 adalah Tempat Beribadah Mat Ya Jadi Ya Dan Kristen Protes Protes Baiklah Next Selanjutnya Nah Persen Penduduknya Beragama Budha Mereka Wihara Beribadah Di Wihara Mereka Berjemaah Berjemaah Beribadah Berkembah Berjemaah 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 Kita lihat Tempat Ibadahnya Bisa Bagaimana Wihara Bihara I H A E R A Next Ra Monyol Bihara Ya angat Ingat Ingat ya Tempat ibadah agama Buddha, bi-ha-ra. Next. Umat beragama Hindu. Umat beragama Hindu mereka mengadakan sembahyangnya, ritual ibadahnya ada di konsentrasi, ada di daerah Pulau Dewata Bali. Di mana? Pulau Dewata Bali itu sebagian besar dari penduduknya, mayoritas beragama Hindu. Sehingga pura kita banyak di Pulau Dewata Bali. Kepan-kepan kita berwisata ke Pulau Bali ya, Pulau Dewata Bali. Tapi nanti setelah semuanya ini bertemu. Sudah, tulisannya P-U-R-A. 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 Terkonsentrasi di mana? Banyak terdapat di mana? Ada di Pulau Dewata Bali. Ini juga ada. Di kebanyakan, karena mayoritas pulau Bali adalah beragama Hindu. Maka pura banyak kita jumpa di sana. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah tempat beragama Buddha Orang Tiongha. Ya, Buddha Tiongha menganutkan P-U-R-A. Hampir sama dengan wihara, tapi namanya Kelenteng. Ada yang membincangkan antara wihara dengan Kelenteng ya. Di sana arsitekturnya mungkin didominasi oleh warna merah dengan warna kuning, dengan mural-mural, dan lebih ini ya. Wihara ya. Mereka itu beribadah sendiri-sendiri ya, dengan dewa-dewa masing-masing. Karena terdapat altar di dalamnya ya, untuk bah-dewa masing-masing. Kalau dalam huda itu mereka beribadah secara berjamaah. Kelenteng. Tulisannya bagaimana ya, Kelenteng ya? Kelenteng ya. Kelenteng adalah tempat beribadah. Kelenteng. Kelenteng. Tadi sudah. Kita masing-masing. Langsung, tempat, di badah. Bidah. Masita ya. Selanjutnya mungkin kita siap-siap. Oke. Du. 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 Du, du. Du. Untuk bisa menjawab Kuis Ki Hajar Sapa DRB Coba nanti kalian Coba jawab ya Yang benar, siapa yang sesuai Oleh Pak Samsul Hadi Atau yang lainnya Kalau DKS Mungkin sudah menjawab ya Untuk yang lainnya, oke Bapak Oke, baik Baik adik-adik Oke, kita ke Kuis Ki Hajar Sapa DRB P2 Oke, Dudi Supadi yang sudah ngkat tangan dari awal Silahkan soalnya Next, Pak Oke, soal kedua Pura banyak terdapat di pulau B B Pulau Dewata Bali B Seribu Pak Bebak Oke B B Pulau Pulau Pura banyak terdapat di pulau Dewata Bali Iya betul 100 buat Zub Oke Luar biasa Kita pintar-pintar ini Tadi Kaisa sudah menjawab Sesi 1 Sudah membacakan Pancasila Lancar sekali tadi Sekarang ini Dudi Oke, betul juga Nah, kita minta ke Dudi Tadi nanti Di Fitur Tulis Nama lengkapnya Kemudian Nomor Telepon Sama Sekolahnya Pak Ya Pak Gimana Sudi Itu nama Bapakku Pak Mau tahu Nama aslinya Iya Nanti Dikirimkan Hadiannya Hadiannya Pulsa Nanti Dikirimkan Sekitar Bulan Mei Nanti Tulis Nama Lengkapnya Sama Nomor P Sama Providernya Apa Kemudian Sekolahnya Nanti Kita Berikan Kirimkan Hadiannya Berupa Pulsa Oke Nanti Ditulis Di Fitur Chat Ada Itu yang Sudah Menjawab Tadi Oke Bu Lanjut LB Iya Terima kasih Pak Samsun Ya Sama Berikan materinya Ya Oke Kita Berikan materi Berikutnya Nah Tadi Kita Sudah Belajar Mengenai Tidak Kita Contohkan Salah Satu Contohkan Satu Dari Tempat Tidak Kita Akan Gambar Ya Karena Kita Akan Membangun Datal Nanti Kita Ada Seti Menang Kita Kenalkan Dulu Ya Disini Kita Bisa Memperhatikan Jangan Bermat Masang Lupi Agak Segi Empat Nek Nama Nanti Salupi Atau Empat Tersegi Panjang Nek Adalah Seperti Ini Ya Nek Yang Mengenal Bangun Datak Adalah Segi Empat Segi Tiga Kita Contohkan Gambarnya Adalah Ini Segi Tiga Namanya Selanjutnya Ada Lintaran Bentuknya Seperti Bola Tapi Data Ini Lingkar Ada Lintaran Ada Lintaran Kemudian Selanjutnya Ada Juga Setengah Lingkaran Setengah Lingkaran Bentuknya Seperti Itu Ya Tengah Lingkaran Harusnya Tidak Seperti Itu Ya Nah Itu Bangun Bangun Datak Yang Bisa Kita Gunakan Membuat Salah Satu Di Rumah Ibadah Agama Ibadah Ya Tengah Tengah Itu Nomor Telepon Belum Apa Bu Belum Apa Kita Kita akan Menggambar Ya Menggambar Masih Next berikutnya Nah Nah Pertama Kita Menggambar Masih Kita Gunakan Yang Segi Empatnya Yang Segi Panjang Panjang Coba Pak Otok Nek Ya Kita Akan Menggambar Dengan Segi Empat Panjang Nek Panjang Ya Ya Empat Tersegi Panjang Kemudian Selanjutnya Kita akan Susun Lagi Nek Coba Kita Lihat Oh Iya Coba Selanjutnya Next Next Kemudian Terus Kita Memang Supaya Memang Sebut Gambar Masih Oke Next Empat Ya Atau Empat Tersegi Panjang Karena Bentuknya Adalah Panjang Ya Empat Yang Baiklah Kita Lanjutkan Next Supaya Menjadi Masih Terindah Kita Kubah Dengan Penalih Karena Empat Itu Membangun Kubahnya Ya Kubah Masih Oke Sekarang Dilanjut Lagi Supaya Menjepat Masjid Yang Indah Selanjutnya Selanjutnya Bikin Lagi Selanjutnya Kita Bikin Mungkin Empat Persisi Panjangnya Yang Yang Berdiri Kokop Masjid Masjid Kita Menara Masjidnya Terima Nah Next Oke Itu Kita Temukan Lagi Sekutinya Next Kita Akan Bangun Datar Segitiga Menara Selanjutnya Next Next Lagi Kita Akan Mengambarnya Lagi Dengan Segi Empat Dilanjutnya Subima Bikin Lagi Terima kasih telah menonton! 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 Atau HIPA Lutfi nih Kayaknya ada Lutfi nih Halo Lutfi selamat pagi Ini belum quiz Ini baru Ini masih latihan Coba adik-adik Siapa yang bisa menjawab Ini ada berapa nih segi Segi empatnya nih HIPA Coba HIPA Oh HIPA HIPA mungkin dibantu sama orang tuanya Mungkin Papi bisa menuliskan Untuk ini Latihan Ini HIPA mau menjawab Untuk berpartisipasi ya Boleh HIPA Atau Siapa lagi Yang mau silahkan Ya adik sahabat rumah belajar Kita coba ya Tadi kita sudah Apa Bisa Melihat Bu Ini siapa Apa Ada dua Belum Belum ya Setuanya belum Ini baru Ini latihan dulu ya Nanti kajarnya ada lagi Nanti lebih seru lagi Coba kita ini Hitung dulu ya Atau Ibu bantu ya Satu Dua Itu yang besar ya Kemudian ada di Jam Bunga Yang kalinya itu ya Ada satu Dua Tiga Empat Enam Segi empat Ya Kemudian ada berapa Segi setengah ringkarannya Itu Dua Tiga Empat Ya Ada Empat Setengah Liga Krek Zuu bisa menjawab Sekitiganya ada berapa Coba Zuu bisa menjawab Barangkali Tunggu Nah Ibu bantu ya Nah Coba Di sana Ada dua Ya Baiklah Next Ke materi selanjutnya ya Next Ini gambar apa Segi empat ya Segi empatnya ada berapa ini Ya Ada adek yang kelas satu Ada Ada berapa ini Segi empatnya Satu Dua Nah Yang satunya Ada Satu Dua Tiga Yang satu Berjumlah Berjumlah Tiga Sekarang kita bandingkan ya Lebih banyak mana ya Jumlah segi Empat Di atas itu Tiga Lebih banyak mana Lebih banyak mana Empat Atau tiga Lebih banyak Empat Saya mau jawab Kak Tepuk tangan buat Kesa Hore Ibu bangga ya Kamu kesah Yang Dia Dua Kesah dari mana ya Tarakan Tarakan Kalimantan Mantan Utara Mantan ya Ya Jauh sekali Selamat Adik-adik semua yang ditarakan ya Semangat ya Salam Ya betul Jawab Yang lebih banyak adalah Selanjutnya Kita juga akan Berbandingkan nih Hitunglah jumlah Bangun datar Tiga Empat Dan lima Loh Kok tulisannya empat Ya oke kita lihat Satu Dua Ah dua Betul Kalau yang Seling caranya Satu Dua Tiga Empat Jadi kalau empat Apa Salah ya Salah Iya Salah Jadi kita Coret saja Empat Nanti Berapa Iya Iya Aduh itu Lingkarannya dikurangin Dok Sekarang Ini empat Salah ya Jadi kita Cross aja Kita silang saja Next Yang benar Mau Konsentrasi Enggak Masih konsentrasi Enggak nih Ternyata Kesih masih konsentrasi Zul juga masih konsentrasi Dan yang lainnya Semangat Semangat Jadi lingkarannya Ada Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Dan segi Tidaknya Eh segi Empatnya Ada Dua Jadi yang benar Ada Lima Oke Saya berarti Jeli ya Dengan Ju juga ya Terima kasih Untuk Oke Oke Nah Sekarang Next Jawaban Bilangan Yang benar Adalah Lima Sekarang Ada pertanyaan Lagi Lima Dengan Dua Lebih banyak Yang menang Lingkarannya Lima Lima Banyak Yang lima Bisa Ya Lima 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 Jadi Bilangan Lima Dengan Dua Tengah Lebih Banyak Lima Dan Jumlah Jumlah Yang Yang Nanti Nanti Kita Siap Tiga Nanti Yang Berhadiah Tadi Nanti Mungkin Guniran Yang Lain Yang Lain Untuk Menjawab Kuis Dihajar Yang Tiga Oke Nanti Tiga Nanti 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 Dua Tiga Nanti Menek Sebat Tiga Nanti Tiga Nanti Menghidup Padang Tiga 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 untuk membuat kesempatan kepada yang lain paras nabilah baru selamat pagi oke kita kesekian terakhir ya yang terakhir ini mudah-mudahan yang bisa jawab ini ada paras nabilah atau kifah mungkin mau jawab oke siap-siap ya kifah atau kifah atau paras nabilah silahkan soalnya ayo de kifah cepat-cepatan ayo next kita perhatikan ya dengan teliti yang berikutnya di situ ada bangun daftar apa lingkaran ya lingkaran yang berwarna pink dan ungu mana yang jumlah lingkarannya paling banyak yang pink A atau yang ungu coba huruf A siapa ini yang menjawab dulu kesya tadi sudah sekarang beri kesempatan kepada yang lain ya yang lain cepat yang pada yang pada jumlah yang paling banyak yang A atau yang B atau yang ungu atau yang A coba siap ya jawabannya di chat Pak Samsul yang akan oke di chat sudah di jawab sama paras nabilah bu mulai menjawab A oh gitu ya iya benar begitu oke benar benar iya betul oh ya oke nanti ade paras nabilah kita minta apa namanya link sama nomor telepon sama asal sekolah ya ade paras nabilah di chat kirimnya kemana ya pak di chat aja di chat di chat langsung langsung di naif atau seolahnya naif SKH sekolahnya SKH SKH nice pakai Z ya sama telepon SMA oke jenis benar bikin aja kan nice sama keleponnya 87 ayah ayah kan orang nyaman 087 817 29 70 70 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada orang tua yang telah hadir mendampingi anak-anaknya belajar melalui pembelajaran. Terima kasih. 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 Terima kasih.